podcast. Bung Herman, ada penyelamatan penalti dari Pais ya. Itu waktu Anda lihat, Anda kan lihat di TV? Ya, saya lihat TV itu. Itu Anda membacanya seperti apa? Apa kelebihan dari Pais sehingga dia mampu menggagalkan penalti dari bintang Arab Saudi? Aldo Sari. Itu rajanya gol itu, itu kapten. Jadi memang kalau lihat dari perjalanan Martin Pais ya, saya lihat di liga-liga mereka, hampir 78% penalti dapat diantisipasi. Jadi mungkin kemarin feelingnya Martin Pais sudah tahu itu, yang penendang itu. Ketika dia melihat pemain Arab Saudi yang, siapa namanya? Aldo Sari. Aldo Sari itu pemain terbaik. Dia lihat feelingnya, begitu pas ada gerakan dia, dia kan ke kanan tuh. Udah tahu tuh Martin Pais, dia ke kiri sini kan? Dia kan dari sana ke kanan, ke kiri sini. Itu feeling atau dilatih? Itu nggak bisa dilatih. Itu insting, feeling. Itu feeling yang berbicara. Jadi feeling, insting itu nggak bisa dilatih. Kalau reaksi diving atau bola-bola di atas bisa dilatih. Tapi kalau feeling, insting lahir udah dari bayi. Jadi itulah kejelian Martin Pais itu melihat dari penendang itu ke kiri dan dia bisa dengan tenang mengantisipasi bola penalti itu. Saya pikir faktor ketenangan dia ya. Faktor ketenangan itu dan feeling dia. Fokus betul ke si penendang itu. Karena ketika dia gerakan gitu, dia udah tahu tuh Martin Pais. Coba lihat kalau diputar ulang. Ketika tenang, nggak dirubah, ya dapat. Tapi kalau dirubah sama pemain Arab itu mungkin akan berubah. Mungkin nggak akan gol juga, mungkin dia out. Karena feelingnya udah ke kiri keeper, kanan dia. Iya. Jadi pada saat dia menang itu dia tahu ke kiri gerak satu ini. Pas ke situ boleh langsung dia dengan tenangnya dia tepis bola itu. Itu perlu repetisi. Betul. Jadi artinya memang ini Martin Pais nih sudah komplit ini. Dari dia posisinya bagus, penaltinya bagus, mengantisipasi bola penaltinya bagus. Padahal dia baru bergabung itu. Baru bergabung. Baru datang baru bergabung dengan tim. Begitulah kelebihan main di Eropa itu. Betul ya. Maaf, kelebihan main di Eropa? Eropa. Memang apa yang membedakan? Kelebihan main di Eropa dengan di Asia? Karena di Eropa, Bung Noya, itu mereka sepak bola sudah modern ya. Jadi mereka di sana, sepak bolanya beda dengan di Asia. Asia kecepatan mereka menyebabkan di Asia. Kalau di Eropa sudah mereka, dari kecil mereka udah diajarkan sepak bola modern. Jadi mereka dari akademi sampai dia ke level yang sudah lebih tinggi lagi. Dan mereka udah ditanamkan di akademi itu. Oke. Bung Herman, ada juga momen ketika lawan Arab Saudi. Juga Bung Ropan juga lihat itu. Ketika Pais memblok. Memblok bola. Ada saat dia memblok dengan tangan terbuka. Tapi ada satu saat dia memakan tinjun. Ini apa urgennya? Jadi kalau memang itu bola-bola yang sangat keras sekali. Yang tiba-tiba, itu kan bola yang dia blok itu karena tiba-tiba cepat itu bolanya datangnya. Harus di blok? Harus di blok itu dengan dua tangan. Dengan dua tangan. Karena dengan dua tangan itu akan bolanya, akan mentalnya, ribonnya akan jauh dari momen lawan di situ. Oke. Kalau dia tepis itu bola, itu akan bolanya mungkin ke samping atau out. Jadi ada beda tuh, tepis dengan blok. Blocking namanya itu. Jadi kalau blocking itu, kecepatan bolanya lebih cepat dari si penang itu. Dan kencang sekali. Kalau tepis, jangkauannya lebih jauh, itu dia tepis. Karena lebih panjang jangkauan kita. Itu maksudnya Bung Ropan. Jadi kalau keras, dia di blok. Blokking itu. Karena yang penalti itu dia blok ya? Dia blok. Bukan dia tepis, dia blok. Makanya bola keluar ke sana. Sana jauh itu. Keputusan seorang keeper ketika mengantisipasi, bola mati. Bola mati. Corner kick. Kita lihat ada dua back. Australia yang tinggi-tinggi itu selalu ada di depan. Itu tangkap atau tinju? Atau itu? Keputusannya bagaimana itu? Nah, itu bola corner kick dari kiri panggung kanan. Itu lihat posisinya. Itu dalam teori latihan. Dalam teori kita latihan itu. Itu kalau bola corner kick dapat jangkauan kita, kita bisa tangkap. Catching bola. Catching bola. Catching bola. Kalau sulit kita blokking. Tapi kalau situasi band bola, keeper ada feeling yang enak dalam hati dia. Kalau memang itu dapat harus jadi blokking itu, di blokking itu dia tangkap. Itu feeling, instink itu. Kekuatan itu, itu kan dalam teorinya harus ditinju. Tapi kalau dia bisa tangkap, ya harus tangkap. Itu feeling. Kepercayaan diri yang sangat tua. Jadi keputusan. Decision maker ketika dia tangkap atau itu. Betul. Dan Pais punya itu. Martin Pais komplit di situ. Wow. Posisinya. Dan keputusan apa yang harus dia tinju, harus dia blokking, harus dia catching, dia tahu di situ keputusan dia harus ambil. Karena decision making itu, sangat penting seorang keeper. Betul. Karena sekian detik, Bung Noya. Ada dia tepis juga yang dua kali dari samping itu ya? Ada samping juga ke tips. Itu jangkau lebih jauh dia harus tepis. Karena mungkin kalau dia blokking, mungkin nggak nyampe. Lain lagi posisinya ya. Yang bola terakhir itu. Harus dia tepis itu. Yang sebelah kiri keeper Martin Pais. Tapi dukungan tinggi badan itu memang... Pengaruh. Karena jangkauan akan lebih panjang. 192 loh. 192 itu panjangnya. Kalau mungkin kalau keeper-keeper kita, mungkin bisa di blokking, bolanya bisa masuk. Bola masuk, kena keras ya. Karena mungkin dengan terbangnya itu, dia kan udah jauh. Kalau ini kan badan dia kan panjang tuh. Dia bisa tepis, bisa keluar bolanya. Dengan tinggi badan 192. Bawan Arab Saudi.